Halo Sobat Fakta Bang Pin, bertemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta seputar selebritas tanah air yang selalu akan ada berita karena dengan berita mereka akan tetap eksis di dunia media. Kita lanjutkan lagi soal kabar-kabar terbaru dari persidangan ketiga Riri Virus soal gugatan cerainya kepada suaminya Ayu Sabian. Setelah meminta keterangan dari Riri Virus, para wartawan juga meminta keterangan dari Majelis Hakim. Inti keterangan yang diminta adalah yang pertama kenapa Ayu Sabian tidak hadir. Dan Riri Virus juga sempat menjelaskan ada masalah teknis sehingga persidangan kedua ini harus ditunda lagi. Dan kemudian apakah jika sudah tiga kali mangkir dari persidangan akankah terjadi first act? First act adalah putusan pengadilan jika yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan. Jadi tanpa kehadiran Ayu bisa diputuskan, sidang akan diputuskan tanpa kehadiran tergugat. Berikut ini keterangan Majelis Hakim yang kami ringkas poin-poinnya saja agar Anda mudah memahami dan tidak terlalu berpikir keras untuk memahami fakta-fakta hukum dalam sidang gugatan cerai ini. Terus stay tune di video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komennya selalu ditunggu. Ada doa dalam setiap lentikan jarimu di video ini. Poin pertama Majelis Hakim menjelaskan bahwa ketidakhadiran Ayu Sabian dalam persidangan ini terkendala masalah teknis. Masalah teknis yang dimaksud karena saat pihak pengadilan Jakarta Timur melayangkan surat kepada Ayu tidak pernah bertemu dengan Ayu Sabian. Dan setelah dilimpahkan ke pihak kelurahan, pihak kelurahan juga tidak berpertemu dengan Ayu Sabian. Hal ini menjadi kendala teknis persidangan karena surat harus disampaikan langsung oleh pengadilan kepada tergugat. Dengan ketidakadanya Ayu Sabian yang bisa ditemui, maka sidang ini pun akhirnya harus ditunda lagi. Ayus atau bagaimana Pak? Sejatinya panggilan itu kan oleh petugas dari Jakarta Timur disampaikan kepada yang bersangkutan, Mas Ayus. Karena Mas Ayus juga sedang tidak ada di tempat, maka panggilan disampaikan oleh kelurahan. Rupanya pihak kelurahan juga ketika petugas dari Jakarta Timur menyampaikan panggilan untuk Mas Ayus, rupanya pejabat dari kelurahan terkait juga sedang tidak ada di tempat. Selanjutnya sidang kami tunda ke tanggal 17 Maret 2021, agendanya adalah tetap untuk memanggil tergugat atau Mas Ayus. Mediasi dimulai dari awal lagi berarti Pak, dianggap mediasi pertama seperti itu. Lantas wartawan pun menanyakan, seandainya Ayu Sabian tidak datang lagi di persidangan selanjutnya, apakah bisa diputuskan tanpa kehadiran tergugat? Demikian kata Majelis Hakim. Kalau tidak datang lagi, bagaimana itu? Kalau, terima kasih atas pertanyaannya, seandainya pada tanggal 17 Maret Mas Ayus juga tidak hadir, baru kita akan memeriksa pokok perkaraan. Ada kemungkinan first check mungkin Pak, kalau tiga kali tidak hadir seperti itu? Bisa jadi. Berapa kali? Ditunggu sampai kapan mungkin Pak, untuk kemungkinan first check itu Pak? Bisa kemungkinan kalau pada sidang yang akan datang tidak hadir, sekiranya Majelis Hakim sudah bisa memutus, insya Allah pengarah akan memutus. Boleh, ini secara umum Pak, kalau untuk part check sendiri biasanya Hakim memutuskan berdasarkan apa saja itu Pak? Menanggapi pertanyaan itu, Majelis Hakim menjawabnya dengan sangat teknis, yakni berdasarkan gugatan perkara. Nah, nanti akan dibacakan tahap per tahap. Maksudnya adalah, kenapa sampai rilih virus menggugat cerai Ayus Sabian? Jika sudah jelas semuanya, maka Majelis Hakim akan memutuskan. Saat disinggung soal ketidakhadiran Ayus Sabian, Majelis Hakim sempat mengatakan bahwa Ayus Sabian tidak mengindahkan panggilan dari pengadilan. Seharusnya, bagi pihak yang berkepentingan dan pihak itu berniat baik mengindahkan panggilan, tentunya tidak mungkin akan beredar dan dia tidak mungkin akan tahu adanya persidangan, kalau memang persidangan itu memang tidak ada. Banyak yang proaktif juga di antara teman-teman kita ketika ada tahu, sudah ada sidang tangan sekian informasi di luar yang beredar, paling tidak sekurang-kurangnya dia juga mengecek ke pengadilan. Berarti bisa dibilang tidak ada intiket di diri yang disini? Kalau kami tidak bisa mengatakan seperti itu, yang jelas apabila panggilan sudah dilayangkan dan beliau sudah tahu kemudian beliau tidak hadir, Majelis Hakim hanya menganggap beliau tidak mengindahkan panggilan dari pengadilan. Seperti itu saja. Dan poin terpenting dari wawancara wartawan dengan pihak Hakim ini adalah bahwa Hakim memang sudah menanyakan kepada Riri Fairus, apakah dia sudah mantap untuk berpisah dengan Ayu Sabian? Setelah berkali-kali ditanyakan kepada Riri Fairus, dan setiap persidangan selalu ditanya, jawaban Riri Fairus tetap sama, yakni memang dia sudah mantap berpisah dengan Ayu Sabian dan tidak meneruskan perkawinan yang sudah dikaruniai dua anak itu. Pak, mungkin Pak, si Riri sendiri sempat ditanyakan nggak sih Pak, apa dia yang mempertahankan pemotongannya atau gimana gitu Pak? Kalau kami setiap kali persidangan menanyakan kepada Mbak Riri, Mbak Riri, gimana? Sebagai kewajiban moral dan perintah peraturan perundang-undang yang berlaku, setiap kali persidangan, kalau hadir ke dua belah pihak, Majelis Hakim mendamaikan. Kalau tidak hadir, Mas Hakim menyarankan supaya rukun ragi. Dan kami pun selalu menyampaikan itu, tanggapan Mbak Riri, rupanya beliau sudah tidak ingin mempertahankan kembali rumah tangannya dengan Mas Ayus. Dengan secara tegas ngomong gitu Pak? Iya. Oke, baik Pak Agus. Terima kasih banyak. Dan akhirnya, dari keterangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara itu, dapat kita simpulkan bahwa ketidakhadiran Ayus Sabian dalam persidangan ketiga ini terjadi karena memang pihak pengadilan belum bisa menyampaikan surat panggilannya karena belum bertemu dengan Ayus Sabian. Namun sebenarnya Ayus Sabian jika sudah tahu dan sudah banyak diberitakan oleh media dan penggugat juga sudah hadir di pengadilan bisa langsung punya itikat baik untuk datang ke pengadilan itu. Selanjutnya, sidang akan kembali ditunda dan jika tidak datang lagi, maka Majelis Hakim akan melihat fakta peradilan yang lain, yakni materi gugatan, kemudian bisa langsung mengambil keputusan. Selanjutnya, fakta yang ketiga, poin yang keempat adalah bahwa Riri Virus memang sudah ditanya berkali-kali setiap sidang, tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Ayus Sabian. Semoga semua pihak mendapatkan jalan terbaik dari masalah ini. Amin. Terima kasih telah menonton!